Intro Banyak cara dilakukan agar kesehatan tetap prima. Selain rajin berolahraga, menjaga pola hidup sehat, juga mengunjungi resto dan kuliner berbahan alami. Satu diantaranya kuliner sehat, nasi goreng beras hitam dan natural. Masakan ini beda dengan masakan lainnya. Selain sehat, kaya gizi, juga baik bagi penderita kanker dan jantung. Bahan yang diperlukan, nasi beras hitam 125 gram, wortel, buncis, ayam, bawang merah, dan bawang putih, masing-masing 20 gram. Daun bawang dan daun sirih, masing-masing 10 gram. Cabai merah besar dan emping garut 15 gram, telur 30 gram, kunyit dan viko 5 gram, ditambah yes, aminos, dan natural salt secukupnya. Setelah bahan tersedia, semua bahan dipotong kecil, tumis bawang merah, bawang putih sampai menimbulkan aroma harum. Masukkan telur yang sudah dikupas, aduk jadi satu. Tambahkan daging ayam, bumbu kuning, kunyit, kencur, serai, dan cabai merah. Selanjutnya, masukkan nasi beras hitam dan tambahkan sayur. Setelah matang, angkat dan cetak dengan menggunakan alat berbentuk kerucut. Nasi goreng beras hitam siap disajikan. Nasi goreng beras hitam mengandung banyak manfaat. Bagus dikonsumsi untuk penderita jantung dan kanker, karena memiliki kandungan antioksidan dan anthocyanin. Selain itu, kandungan gula lebih rendah dibandingkan beras putih dan merah, sehingga aman bagi penderita diabetes. Kiki Dewan Toro, CTV Jatimu. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih.